Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Evapora dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia Penggerak UMKM yang amazing Mendoakan dari sini, dari kota Bandung Semoga Anda dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan bahagia Dalam keadaan bersuangat, membangun bisnis yang makin lalu makin besar Dan terbampak buat orang banyak Di sesi kali ini, saya ingin membahas Tentang satu kalimat yang dibilang sama Mbak B. Jamil Di beberapa waktu yang lalu di webinarnya Membangun tim dengan values Apa yang beliau bilang? Yang beliau bilang adalah Kalau John Maxwell malah mengatakan dengan ekstrim Bisnis itu tumbuh dengan kapasitas ownernya Atau kapasitas para pemimpinnya Bisnis itu seirama, selara, searah Segede kapasitas ownernya Jadi kalau kita sering pusing tanggal 25, 29 atau tanggal 1 Pas mendekati gajian gitu ya Atau pas tanggal gajiannya kita bingung Duh ini gaji ada, gak ya gaji ada, gak ya cukup apa gak ya Dari tahun ke tahun berulang-ulang masalahnya kayak begitu Bisa jadi Ya karena kapasitas kita gak gedein Enggak gak gedein Kalau misalkan kita punya piutang dikit Tapi dipikirin banget Sampai kalau kayaknya piutang itu gak turun Kayaknya hancur bisnis kita Ya bisa jadi karena kapasitasnya masih sekecil itu gitu Makanya kita pusing sama hal-hal yang kecil Lalu piutangnya juga gak gede-gede amat Tapi kita pusingnya gede amat gitu Kapasitas itu apaan sih? Apa bedanya sama kapabilitas teman-teman? Jadi kapabilitas Kayak Pak RT kemarin bilang Di webinar yang sama Pak RT kemarin bilang kapabilitas itu Ibaratnya seperti konten Isi Jadi kalau punya gelas Mau diisi dengan air kopi, air jeruk, air bening ya Atau apapun itu Itu isi Isinya kita Skills yang kita punya Kapabilitas The power to do Nah Kalau kapasitas Kapasitas itu ibaratnya kata Pak RT seperti konteks Atau wadah Kita punya cangkir Kapasitasnya 100 ml Kalau digelontorin air 600 ml Dari botol yang 600 ml Ketampungin Ya segitu-gitu aja 100 ml Nah kalau pengen digedein Ganti Ganti Dengan gelas yang lebih gede Yang daya tampungnya lebih besar Skills Apa yang perlu kita punya? Banyak yang udah ngomongin skills Dari seorang business owner Pertanyaannya kapasitas yang kayak gimana Yang business owner mesti punya supaya bisnisnya semakin lama semakin jadi wadah yang bisa menampung hal-hal besar Kapasitas itu sahabat evapora Kalau di hcr.id Dibentuknya dari 4 Apaan itu? Pertama belief Belief system Banyak yang Belief systemnya Perasaannya empowering Tapi disempowering Contoh Gue akan makin sakti Kalau kepepet Perasaan itu empowered banget Dengan belief itu Tapi sebetulnya ada yang jauh lebih Empowering Dan itu bisa jadi Yang ngerasa empowered Ternyata disempower Kayak yang tadi Nah gak apa-apa yang kecil juga Yang penting berkah Itu kayak yang bener Padahal kan kalau bisa besar terus berkah Why not? Business owner come out Yang kedua adalah values Values Nilai-nilai Yang ada di dalam diri Yang sebetulnya menggerakkan kita Selain life purpose Jadi business purpose Ada visi Ada misi Juga ada values Nah value ini yang kemudian Perlu disadari secara personal Lantas di combine dengan value perusahaan Supaya makin lama Makin strong gitu Kalau value saya kedamaian Tetapi Valuenya perusahaan adalah Customer oriented Maka kita sepanjang ada di perusahaan tersebut Ya customer oriented Kalau customernya mencak-mencak Sehingga kedamaian kita tersiksa Bukan berarti kita harus melarikan diri Dari perusahaan tersebut Bukan? Teman-teman semuanya Kita harus meng-alignkan Si kedua value itu Personal Dan corporate values Caranya gimana? Caranya beresin customer experience-nya Customer focus-nya Sehingga Kalau customer yang happy Value kita yang damai juga Terpenuhi Apalagi Kalau kita selaku owner-nya Value yang kita punya Ngewarnain banget Corporate values Yang nantinya akan terbentuk Atau di Integrasikan Yang ketiga Identity Identity-nya kita itu loh Kalau kita ngerasa Gue mikro Gue mikro Gue mikro Ya always Mikro aja terus Tapi kalau misalkan Suatu saat aku mikro Tapi kemudian aku akan jadi kelas yang menengah Kemudian aku akan jadi kelas besar Identitas itu yang kemudian akan menggerakkan kita semakin lama semakin besar kapasitasnya Identitas mikro Identitas mikro gak akan nyambung sama orang yang punya identitasnya makro Padahal salah satu kapasitas yang bisa tertularkan Kalau kemarin dibilang sama Pak RT Ya Pak Mustafa Ramdoni Salah satunya adalah banyak gaul sama orang-orang yang kapasitasnya jauh lebih gede dibanding kita Supaya apa? Supaya kita ketularan Kok bisa ketularan? Karena kita jadi ngeliat bagaimana mereka berpikir Bagaimana mereka merasa Bagaimana mereka bertindak Bukan cuma dari jarak jauh Tapi dari jarak dekat Kapasitas kita Akan tersirguh Dengan kapasitasnya mereka jadi makin-makin gede Yang terakhir apa? Spirituality Spirituality bukan cuma ritual peribadahan No Spirituality artinya pemaknaan Pemaknaan terhadap setiap kejadian yang ada di depan kita Kita maknai dengan makna yang terhebat Kita maknai dengan makna yang bisa menggerakkan kita Bermanfaat untuk kita Kalau pemaknaan itu kemudian tidak berguna Kita segera sadar Ini gue maknai kayak gini gak berguna nih Gue perlu cari makna yang jauh lebih Memberdayakan gue Selaku bisnis owner Covid Covidnya iya Terus kita bilang Aduh Because of this Covid Jualan gue jadi Terkumpung oleh Ruang gerak yang gak bisa gede Itu pemaknaan yang sah-sah aja Tapi kalau misalkan Oh karena Covid Maka aku harus mencari Satu ilmu yang sebelumnya aku gak punya Tapi sekarang perlu aku punya Apaan itu digital marketing Supaya tidak terkumpung oleh Ruang batas gerak Dan Pemaknaan itu yang akan menjadi jauh lebih hebat So guys Kapasitas kita selaku bisnis owner Akan mempengaruhi Besaran bisnis kita kelak Dan kapasitas itu ditentukan oleh 4 hal Kalau di high class response Pertama adalah belief system Yang kedua Shared value dan personal values Yang ketiga adalah identity Dan yang keempat adalah Spirituality Yang sepemaknaan kita Saya Harfi Mancha Untuk sahabat evapora Dimanapun anda berada Selamat Bertumbuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih.